Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Segala sesuatu yang sudah tiada akan diadakan kembali saat hari kiamat Orang yang telah meninggal dunia akan dibangunkan untuk mempertanggungjawabkan yang dilakukan selama hidup Namun ada seorang pria yang meragukan hal ini Siapakah lelaki itu? Lalu bagaimana Allah melunturkan keraguannya? Apakah yang terjadi di dalam kubur? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Lelaki bernama Uzair Pria yang meragukan tentang dibangkitkannya manusia setelah kematian bernama Uzair Ia pun dimatikan dan dibangkitkan kembali Peristiwa dibangkitkannya kembali sesuai pendapat Ibnu Jarir At-Tabari Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Ali bin Talib Khotadah Abdullah bin Abbas Al-Hasan dan As-Sudi Uzair bertempat tinggal di Betul Maqdis Tempat tinggalnya itu diserang Raja Bukcanasar Daerah itu menjadi sepi karena tak ada penduduk lagi Daerah ini pun hancur dan bala tentara juga banyak yang gugur Uzair pun datang bersama keledainya Ia melihat mayat yang ada di mana-mana Hati kecilnya berbisik bahwa nantinya mayat-mayat ini akan rata dengan tanah Hanya akan menyisakan tulang belula Ia pun bertanya bagaimana Allah akan menghidupkan kampung ini setelah hancur Allah menghidupkan kembali Uzair Allah pun mematikan dan membangunkan Uzair setelah 100 tahun Yang pertama kali berfungsi adalah matanya agar bisa melihat Kemudian anggota badan lainnya Setelah bangun Allah pun bertanya lewat perantara malaikat Berapa lama kamu tinggal? Ia pun menjawab satu setengah hari Ia dimatikan pada siang hari dan dibangunkan saat siang hari pula Allah pun berfirman Sesungguhnya kamu telah tinggal disini selama 100 tahun Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu Kemudian kami menyusunnya kembali Kemudian kami membalutnya dengan daging Maka tak kalah telah nyata kepadanya Bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati Ia pun berkata Saya yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 Ujair kembali ke kampungnya Setelah yakin akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ia pun kembali ke kampungnya dengan menaiki keledainya Kampung itu sudah diisi banyak manusia Manusia-manusia yang ada di sana tak ada yang mengenalinya Ia pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya Ia menepati seorang wanita tua berumur 120 tahun Ia pun mengatakan bahwa ia adalah Ujair Namun wanita tak percaya begitu saja Wanita tua itu lalu meminta agar matanya disembuhkan Ujair adalah orang yang mustajab doainya Ujair pun berdoa kemudian mengusapkan tangannya ke mata wanita itu Atas izin Allah wanita tua itu pun sembuh Masih Taurat disampaikan Ujair Wanita tua itu pun kemudian mendatangi Bani Israel Yang mengabarkan bahwa Ujair telah kembali Mereka tak percaya Namun wanita itu memberi kesaksian Bani Israel pun meminta Ujair membacakan Taurat Mereka tak ada lagi yang tahu tentang Taurat Karena telah dibakar oleh Buhu Nasir Ujair pun menggali tempat penyimpanan Taurat Yang hanya ia dan ayahnya yang tahu Allah pun mengilhamkan isi Taurat kepadanya Dan menyampaikannya kepada Bani Israel Sejak saat itu ia dipanggil Putra Tuhan Menurut Ibnu Asakir yang direwetkan dari Ibnu Abbas Beliau mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Salam bertanya padanya Dan menanyakan panggilan Ujair Putra Tuhan itu Ibnu Salam menjelaskan Ketika Ujair menulis Taurat dari hafalannya Bani Israel berkata Dulu Musa hanya bisa memberikan Taurat kepada kita dengan tulisannya Tetapi Ujair memberikan Taurat kepada kita tanpa tulisan atau kitab Pria Bani Israel lain juga bangkit Tak hanya Ujair yang pernah dibangkitkan setelah kematian selama 100 tahun Namun ada seorang pria yang juga mengalami hal yang sama Zaman dahulu ada sekelompok Bani Israel yang ingin sekali mengetahui kematian Mereka pun memohon kepada Allah untuk membangkitkan satu mayat Allah lalu mengabulkannya Mayat yang dibangkitkan itu pun bercerita tentang panasnya kematian Bahkan sampai saat ia dibangkitkan setelah 100 tahun kematiannya Peristiwa ini diaberikan dalam hadis Orang tersebut mengatakan Wahai kalian, apa yang kalian inginkan dariku? Aku telah mati 100 tahun yang lalu Dan panasnya kematian belum terdah dariku sampai sekarang Maka berdoa lah kepada Allah Agar mengembalikan diriku sebagaimana semula Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Shaibah Nah sahabat beriman itulah kisah Ujair dan seorang laki-laki lain dari Bani Israel Mereka dibangkitkan setelah 100 tahun kematiannya Hal ini pun menjadi bukti nyata Bahwa Allah memiliki kekuasa menghidupkan orang yang telah mati Tentunya mematikan yang hidup juga dalam kuasanya Tak ada keraguan lagi bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu di dunia ini Hal ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu Yalah Allah Tuhan kamu Tidak ada Tuhan selain dia Pencipta segala sesuatu Maka sembalah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 102 Sahabat beriman jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!